Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan bahas integral tertentu ya integral tertentu yaitu integral yang mempunyai batas seperti ini oke simak terus sampai selesai biar nanti faham oke kita mulai disini ya biasanya bawah ini adalah batas yang kecil di atas adalah batas yang besar sehingga kalau hasilnya seperti ini maka nanti kalian integalkan fx batasnya A sampai B setelah itu tinggal kalian masukkan batas besar dulu dikurangi batas kecil sehingga fb dikurangi fa oke ya ini adalah yang besar ini adalah yang kecil oke itu ya kita coba contoh soalnya misalkan integral dari min 2 sampai 3 untuk 3x min 5d nah langkah pertama otomatis kita integralkan dulu fungsinya ya itu seperti kemarin tulis lagi soalnya yaitu 3x min 5 min 2 sampai 3 tinggal kita tambahkan pangkat 1 jadi 2 pindah bawah tidak ada x tambahkan x setelah itu tinggal kalian masukkan batas yang besar dulu setelah itu tinggal kalian masukkan batas yang besar dulu batas besar ini masukkan ke seluruh variable x itu ya berarti kan kalau kita masukkan berarti 3 per 2 kali 3 kuadrat min 5 kali 3 dikurangi buka kurung jangan lupa dikurung masukkan batas yang kecil ke dalam seluruh variable x lagi sehingga berarti 3 per 2 min 2 kuadrat 5 kali min 2 tinggal kita sederhanakan 3 kuadrat 9 kali 3 berarti 27 per 2 kurangi 5 kali 3 adalah 15 dikurangi min 2 kuadrat adalah 4 kali 3 yaitu 12 per 2 min kali min adalah positif 10 tinggal kita keluarkan dari kurung berarti 27 per 2 min 15 min 12 per 2 min 10 27 per 12 ketemu ini ya ini sama sini berarti ketemu 15 per 2 min 15 min 10 berarti min 25 tinggal disamakan penyebut itu 2 15 min 50 sehingga ketemu min 35 per 2 nah gitu ya contoh lagi apabila berbentuk fungsi kuadrat nah misalkan integral min 2 sampai 1 yaitu x kuadrat min plus 6 x min 3 dx nah gini langkah pertama otomatis kita intergerakan dulu teknik setelah anda kemudian kita tulis soalnya semua ini yaitu min 2 sampai 1 angkatnya kita tambahin 2 jadi 3 pindah bawah 1 jadi 2 pindah bawah ini tambahin x nah ini kan bisa kita coret jadi ketemu 3 masukkan batas yang besar dulu ke seluruh variable x sehingga hasilnya berarti 1 per 3 1 pangkat 3 3 kali 1 kuadrat 3 kali 1 jangan lupa dikurung masukkan batas yang kecil berarti 1 per 3 min 2 pangkat 3 plus 3 kali min 2 kuadrat min 3 kali min 2 berarti hasilnya adalah 1 per 3 tambah 3 min 3 kurangi buka kurung min 2 pangkat 3 adalah negatif berarti min 8 kuadrat 3 ini 4 kali 3 ketemu 12 ketemu plus 6 ini habis ya ini habis karena 3 kurangi 3 berarti 1 per 3 min ketemu min jadi plus 8 per 3 ini kesini 18 ketemu min yaitu min 18 kita jumlah berarti 9 per 3 min 18 3 min 18 sehingga hasilnya adalah min 15 oke itu dulu ya semoga bermanfaat kalau belum paham silahkan ulangi video dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh